Waih, Mr. Champreng nih, shantuuuy! Hari ini kita akan bermain game Gary's Mod lagi dan kali ini kita akan membahas salah satu karakter Skibi di toilet yang cukup populer yaitu G-Man dan guys, setelah melakukan riset yang cukup mendalam Mr. menemukan karakter G-Man yang masih berwujud manusia tapi sebelum videonya kita mulai, bisa kali guys, di-like dulu videonya Mr. ya oke guys, inilah wujud dari G-Man dalam bentuk manusia guys ini seperti orang biasa ya, kalau Mr. lihat seperti bapak-bapak biasa yang membawa koper tuh, dia menengok ke kiri dan juga ke kanan guys matanya warna hijau tuh, bener-bener seperti manusia normal pada umumnya guys G-Man seperti ini guys, waktu masih jadi manusia sebelum menjadi Skibi di toilet ya tuh, seperti ini guys, seperti tidak berbahaya kalau Mr. lihat-lihat ya guys ya, tuh kalau Mr. lihat kayak nggak berbahaya gitu guys coba kita puter-puter ya, kita puter-puter tuh biasa aja guys tuh guys ya, seperti manusia biasa gitu loh seperti bapak-bapak biasa guys tidak ada yang berbahaya tapi kenapa sampai dia bisa berubah menjadi Skibi di toilet G-Man guys itu masih menjadi misteri sampai saat ini guys langsung aja ya, Mr. mau kasih lihat ke kalian nah yang udah berubah menjadi Skibi di toilet seperti ini guys kalau Mr. bandingkan satu persatu ya nah ini guys, mulai dari Skibi di toilet biasa ya ini perubahan yang pertama banget guys karakter G-Man setelah berubah menjadi Skibi di toilet pertama kali dia berubah menjadi seperti ini guys Skibi di toilet biasa ya, dengan ukuran yang biasa guys nah kalau Mr. spawn disini, tuh guys ya tuh guys, mukanya guys sama percis guys sama percis tuh ya tuh, ini bener-bener G-Man guys wujud manusianya tuh seperti ini loh tuh, wujud manusianya seperti ini guys cuman matanya udah jadi warna putih ya guys tuh, ngeliatin kita lagi woy takut bisa laman, tiba-tiba ngeliatin kita guys dan ukurannya ini seperti Skibi di toilet kecil pada umumnya nih guys coba kita spawn Skibi di toilet yang biasa ya guys ya yang biasa aja guys yang random-random yang kecil gitu aja ya nih guys, coba guys kita spawn ya di sebelahnya tuh, ukurannya bisa dibilang lebih besar sedikit lah ya guys ya Skibi di toilet G-Man lebih besar sedikit ya daripada ini guys, daripada apa namanya Skibi di toilet pada umumnya guys dan toiletnya juga beda guys oke, seperti ini guys ya tuh, dia melirik-lirik kita terus guys oh, dia melirik dirinya pas udah berubah menjadi G-Man udah berubah menjadi Skibi di toilet maksud Mr. Wanda nah, tiba-tiba entah kenapa guys entah kenapa dia berubah menjadi Skibi di toilet G-Man yang mark 1 guys ya bos Skibi di toilet G-Man mark 1 dengan ukuran yang cukup besar guys dari sini ya berubah menjadi segini guys tuh lumayan perubahan yang sangatlah terasa aku tengok-tengok ya guys ya perubahan dari sini jadi segini guys bayangkan woy dari manusia ya, dari manusia ukurannya segini nih guys, ukurannya cuma segini sekita ya tuh, sekita kemudian berubah menjadi Skibi di toilet dan berubah lagi menjadi bos Skibi di toilet G-Man guys nih, seperti ini guys nah, setelah itu dia berubah menjadi bos Skibi di toilet G-Man mark 2 yang ukurannya itu lebih kecil kalau bisa lihat-lihat guys ya ukurannya lebih kecil tapi dia punya dua laser dan bisa terbang guys seperti ini ya, tuh seperti ini guys, punya dua laser dan bisa terbang terakhir guys yang kita melihat guys Skibi di toilet G-Man mark 3 ultimate waduh, kemarin mister maaf, mohon maaf ya guys ya kemarin mister ada buat ini guys Skibi di toilet G-Man yang ini ya tuh, ternyata ini belum sempurna guys karena dia belum bisa terbang ya baru masih tahap percobaan guys sama sih Skibi di toilet scientist ya nah, yang udah berubah menjadi sempurna adalah yang ini guys tuh, Skibi di toilet G-Man mark 3 yang sempurna seperti inilah guys waduh, mengerikan sekali guys dan guys, tau gak guys setelah mister melakukan riset yang cukup mendalam langsung aja yuk guys kita cobain guys nah, mister mau ke Google kalau kalian searching disini G-Man kalian bakal tau guys sebenarnya siapa G-Man itu ya coba kita lihat guys nah, G-Man langsung ada tulisan disini guys ya G-Man toko fiktif G-Man adalah karakter berulang yang misterius dan salah satu antagonis utama dalam seri Half-Life dari video game First Person Shooter digambarkan sebagai birokrat interdimensional yang jahat dia dikenal dengan perilaku dan kemampuan aneh yang tidak dimiliki manusia normal tuh guys perilaku yang aneh yang tidak dimiliki manusia normal bayangkan guys G-Man ini pas jadi manusia juga memang aneh dia guys nah, ini bukan baru sampai sini nih artikelnya kita baca ya kalau kita baca selanjutnya sepanjang cerita seri Half-Life G-Man memainkan peran sebagai pengawas dan majikan bayangkan itu guys dia mengarahkan penyisipan karakter pemain Gordon Freeman ini mister gak tau ya atau eksekta apa nih ekstrasi dari dunia game pada beberapa kesempatan dan menoloknya dengan Freeman waduh, ini mister gak ngerti guys mister gak ngerti ya oke, intinya dengan identitas dan motifnya yang hampir sepenuhnya tidak dapat dijelaskan guys identitas bayangkan guys identitas dan motifnya sepenuhnya tidak dapat dijelaskan ini bener-bener mister bisa bilang aneh nih guys aneh bener-bener guys bener-bener si G-Man ini manusia aneh dia guys ya kalau misalnya kita searching disini siapa G-Man oh tuh guys sama kayak gini ya oke nah mister punya info yang sangatlah rahasia untuk kalian semua guys ternyata G-Man itu adalah manusia aslinya ada guys di dunia guys namanya adalah Frank Sheldon nih guys mister kasih lihat ke kalian ya nama asli dari G-Man di dunia nyata manusia nyatanya itu adalah Frank Sheldon kalau mister cari disini langsung keluar Frank Sheldon G-Man gak usah guys kita cari aja Frank Sheldon disini nah mister kasih lihat gambar-gambarnya ke kalian semua guys tuh guys Frank Sheldon nah ini manusia aslinya guys dan dia adalah G-Man nih kalau mister kasih lihat tuh ya nih mister kasih lihat gambarnya deh disini ya tuh dia adalah G-Man guys kalau mister lihat gambar yang selanjutnya tuh guys mirip kan guys bener-bener dia nih manusianya guys cuman disini terlihat lebih gemuk saja ya guys kalau disini terlihat G-Man-nya lebih kurus guys tuh ya kayak gitu guys ini aslinya dia nih guys manusianya ya namanya Frank Sheldon nah dia berubah menjadi G-Man di dunia game seperti ini guys dan nantinya guys nantinya guys dia akan berubah menjadi high definition G-Man seperti ini alamak guys high definition G-Man yang sangat mengerikan guys yang kayaknya bakal muncul sebentar lagi di serisnya dafuk bomb ya karena kemarin itu G-Man sudah kalah dan pasti dia akan mendapatkan upgrade terbaru guys wadah seperti itu guys yang bisa mister kasih tau informasinya ke kalian ya oke sekarang langsung aja guys kita cobain ya nah mister belum nyobain yang ini nih guys kemarin mister cobain bos kibiri toilet G-Man yang kurang bagus guys yang ini guys ya yang mod yang kurang bagus guys dia nih guys nah mister mau cobain yang ini guys yang lumayan keren ya oke ini sayangnya mister gak bisa berubah jadi dia nih guys dia tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu loh guys gak bisa ngapa-ngapain ya kalau mister iniin lepas tuh bakalan ditembak seperti itu apa adanya guys langsung begini guys terkapar tuh 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 lihat tuh guys langsung terkapar jadi sebenernya kalau jadi wujud manusia itu dia nih cupu banget guys bener-bener kayak manusia biasa guys tapi pas udah berubah eh apa tuh pas udah berubah menjadi skibiri toilet alamak ngeri banget coy yaudah guys langsung aja ya kita coba tes kekuatan dari G-Man Mark 3 Ultimate yang sesungguhnya guys oke kita clean up everything langsung saja guys nah mister mau cobain dulu guys skibiri toiletnya mana ya mana ya nah disini guys di eksklusif nih nih guys nih disini nih tempatnya nih guys oke kita coba wuh dam 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 yes yes skibiri damo di yeet yeet coba kita aduin sama kameramen plunger ya guys ya coba kita aduin sama kameramen plunger satu aja kita cobain nah seperti ini waduh pasti kalah guys kameramen plunger ya oke kita lihat aja deh guys satu dua let's go oke mengeluarkan laser tuh mundur-mundur ya tetap guys ya tetap guys skibiri toilet ini wah no wih terbang dia guys no kameramen plunger kamu meninggoy gimana kalau 100 kameramen plunger guys gimana kalau 100 kameramen plunger kita aduin sekarang juga oke nah oh 100 kameramen plunger guys apakah kalian semua sudah siap melawan bos skibiri toilet jimen siap mister hahaha oke guys kita langsung aduin aja disini ya nah apakah dia bakalan menang atau bakalan kalah mister deketin dulu guys nah biar gak bisa curang ya biar skibiri toilet jimen martigini gak bisa curang guys oke saatnya satu dua let's go oke wow 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 ngeleng-ngeleng mister guys oh no langsung baju game meninggoy alamak kalah semua kah jangan bilang kalah semua alamak guys kuat bener loh kuat bener ku tengok-tengok guys oke dikejak-kejar dikejak-kejar astagfirullahaladzim guys mundur-mundur ini yang mister bencinya sama si skibiri toilet jimen mark 3 ini dan mark-mark berapapun dia mundur-mundur gitu benci kali mister guys tuh mana geleng-geleng lah gitu geleng-geleng seperti ini benci banget mister guys asli coba mister jadi dia lah ya coba kita spawn jadi dia oke oke lah gak bisa jalan gak bisa jalan mister nah oke sambil jalan bisa gak kayaknya gak bisa guys bisanya nyundul-nyundul ya tuh nyundul-nyundul seperti ini guys oke kemudian ultimate ultimate-nya apa tuh guys lah ultimate-nya apa ya gak keliatan woy oke jalan juga gak bisa nih guys aneh betul nih oke 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 kita coba spawn yang lagi guys yang lainnya guys ya oke kayaknya mister harus spawnnya disini deh jangan sampai keluar arena deh oke kita coba berubah jadi dia guys poses ih bener gak bisa bergerak loh guys beneran gak bisa bergerak ternyata dia guys tapi bisa mundur-mundur ya aneh banget guys aneh kali lah ku tengok-tengok ya serangannya juga kurang maksimal guys kalau ku tengok-tengok guys serangannya sangat kurang maksimal oke kita aduin aja guys memang dia harus kita aduin sama yang lain hahaha oke nah kita taruh disini kita aduin sama siapa ya guys sama siapa ya guys mister bingung nih guys banyak banget karakternya udah nih tuh banyak sekali karakternya guys waduh gimana kalau kita aduin sama yang baru guys ya yang baru disini mister punya nokia man ya kita lihat dulu guys mister kasih lihat ke kalian nih nokia man oh ya rusak guys disininya guys coba kalau ini rusak ah rusak guys nokia mannya masih belum bener tuh masih belum bener guys masih rusak ya udah mister aduin sama tv woman aja kali ya meka tv woman ah oke sama meka tv woman apakah bisa menang kita lihat bersama-sama guys semoga bisa menang deketin jangan lupa guys ya dideketin kalau gak dideketin bener-bener ampun curang nah dideketin banget nih guys oke kita lihat siapakah pemenangnya let's go oke oh kena hipnotis oke kena hipnotis di oke bentar bentar nih guys bentar kok kok lah dia guys tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu jangan dulu deh jangan lawan meka tv woman dulu deh guys jangan lawan meka tv woman dulu guys coba kita lawan sama siapa dulu guys ya sama ini kali ya nah ini dulu guys ah ini dulu ya meka tv man dulu guys ya titan tv man upgrade oke kita lawanin sama yang tadi tuh nah let's go sama ini guys ya namanya kalau disini ini skibiri toilet super upgrade guys skibiri toilet super upgrade ya skibiri toilet g-man super upgrade kalau disini namanya ya wah keren juga ya namanya oke kita cobain langsung aja melihatnya guys pertarungan abad ini satu dua let's go oke kena hipnotis lumayan what what selemah itu kah coba coba bentar bentar kita coba searching g-man ya g-man guys selemah itu kah coba guys kalau mister spawn yang ini yang ini guys coba ya apakah dia selemah itu guys coba kita lihat apakah selemah itu aku tengok-tengok oke meninggal ya oh masih kuatan ini kuatan ini aku tengok-tengok guys lah waduh kan tuh malah kuatan ini guys j-man wah kayaknya ada yang salah nih guys toko dulu toko dulu toko dulu toko dulu guys ya wah ini pembuatnya kurang GG nih guys pembuat modnya kurang GG nih guys ntar toko dulu nih toko dulu nih toko dulu nih kita coba cek dulu infonya ya guys ya kalau ini 1.200.000 ya healthnya guys kalau ini 95.000 9500 wih pantesan kuatan ini woy pantesan guys gak imbang hadoh 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 coba kita aduin saja sekarang juga ya 1 2 let's go menang siapa guys kita lihat menang siapa woy oke kita tengok oke sama-sama nyerang nih guys sama-sama mundur ya oke kita lihat bersama-sama guys kita lihat bersama-sama woy oke apakah bisa menang apakah bisa menang kita lihat oke oke wah lama juga ya lama juga guys waduh tetap menang yang ini dong waduh tetap menang yang ini oh berarti karena dia lemah kita coba spawnnya lumayan banyak guys ya kan karena dia lemah aku tengok-tengok guys oke guys kali ini kita akan coba spawn Skibi di Toilet G-Man super upgrade sebanyak ke 20 disini guys ya oke waduh berisik banget berisik 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 astagfirullah oke ini udah 20 ya guys ya 20 banyaknya guys tuh kalau kalian gak percaya guys 20 guys nah coba agak kesinian mustinya agak kesinian guys salah mister ya agak kesinian ada berisik 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 nah agak kesinian nih nah kita coba lawanin sama semua ini guys sama semua Titan-Titan favorit kita ya guys waduh oke mulai dari ini guys nah Titan TV Man oke selanjutnya Titan Kameraman Upgrade mana dia mana dia mana dia Titan Kameraman Upgrade ini dia nih guys Titan Kameraman Upgrade dan yang terakhir yang paling gege dan juga paling keren mantap mana mana oh disini nih guys disini nih Uncorrupted nah Titan Speaker Man Uncorrupted waduh kira-kira menang siapa guys lihat bersama-sama ya 1 2 3 pertarungan abad ini maju let's go kita lihat guys wuuu pemenangnya wihihi adalah semua Titan yee lihat guys pemenangnya semua Titan eh tapi ni min min ya guys tapi ni akala ni guys Titan TV Man